Update kasus viral pelajar tendang nenek, keluarga korban tolak damai, ini nasib buruk dua pelajar. Kasus pelajar sekolah menengah kejuruan melakukan penganyayaan dengan menendang seorang nenek di Tapanuli Selatan terus bergulir. Video aksi tercelah para pelajar menendang nenek tersebut viral di media sosial. Kini dua pelajar pelaku penendangan ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikan Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni, kedua pelajar yang ditetapkan jadi tersangka menurut AKBP Imam Zamroni berinisial IH dan VH. Pihaknya juga telah mempertemukan keluarga korban dengan keluarga pelaku, namun tidak ada kesempatan di antara mereka sehingga ditetapkan tersangka pelaku penganyayaan. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah menjalani proses pemeriksaan dan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan atau BAPAS. Kedua pelajar IH dan VH ditetapkan tersangka pada selasa kemarin. Dan setelah dilakukan penelitian oleh Balai Permasyarakatan, kedua terlapor dinaikan statusnya menjadi tersangka. Penyelidikan dari video IH dan VH adalah pelaku yang menganyaya nenek dengan cara menendang korban hingga jatuh tersungkur. Setelah penetapan tersangka, polisi akan melengkapi bekas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Terkait jadwal sidang, hal tersebut merupakan kewenangan kejari Padang Sidempuan. Sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan perihal penerapan pidana terhadap para pelaku. Mahfud mengatakan bahwa para pelaku yang belum dewasa bisa dikenakan pidana dengan ancaman setengah dari masa hukuman normal. Mahfud menambahkan semua pihak sudah seharusnya mendidik para pelajar dengan tidak selalu menghukum. Akan tetapi, Mahfud menyatakan bahwa ada kalanya juga menghukum itu menjadi bagian dari pendidikan. Lebih-lebih kelakuan seperti itu sehingga harus ada contoh tindakan tegas agar anak-anak lain menghentikan dan tidak berani melakukan hal yang sama. 6 orang ditangkap. 6 pelajar ditangkap setelah menendang seorang nenek-nenek hingga tersungkur di jalan. Video penganiayaan kini viral di media sosial. Keenamnya, IHA, ZHA, VHA, AR, RM, dan ASH adalah pelajar sekolah mendengah kejuruan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan 6 pelajar yang melakukan penganiayaan kini telah ditangkap. Semua masih berstatus pelajar. Yang bersekolah di SMK Kabupaten Tapanuli Selatan dan usianya juga masih di bawah umur. Ujar AKBP Imam Zamroni pada Minggu 20 November 2022. 6 pelaku memiliki peran yang berbeda-beda seperti 1 orang melakukan penganiayaan dan 5 orang lainnya merekam menggunakan kamera ponsel. Yang kami amankan ada 6 pelaku. Yang ada di dalam video ada 5 dan yang mengambil gambar ada 1. Para pelaku ditangkap dari malam. Ujarnya. Menurut pengakuan pelaku, mereka juga melakukan penganiayaan kepada korban pada September lalu. Bahkan video sebelumnya, para pelaku menganiaya si nenek menggunakan sebatang kayu. Mereka memukul ibu itu dengan kayu. Pelakunya sama dan korbannya juga sama. Jelasnya. Kepada polisi, para pelaku mengaku iseng saat menganiaya korban. Aksi penganiayaan itu dilakukan mereka saat tengah bolos sekolah.